Halo guys, selamat datang bersama saya di channel Uwi Limekun Hari ini saya akan menonton Ani Pagi Menjadi favor saya di musim sering 24 Adalah Spice and Wolf Jadi dia semarin Dia bisa bilang intinya Halo ini tau gitu kan Kalau misalkan Kalau ada seorang yang bohong Maka dia tau gitu Dengan instingnya dia gitu kan Sebagai Serigala gitu kan Tapi Disini mereka punya keresangan sendiri-sendiri gitu kan Lawrence Takut dengan Serigala Karena memang disitu Serigala itu kan Memang dianggap terbahaya ya Jadi memang udah bener Mereka ini Sangat mengancam dan membuat orang jadi takut gitu kan Ya you know Dia punya ketrauma setiri gitu kan terhadap Serigala Tapi disini Juga Halo Pernah bilang gitu kan Kalau misalkan Dia sebenernya takut juga manusia gitu kan Karena kesadarannya Eh kesadarannya di Iya Karena Anggapannya ya Kalau misalkan gue diburu Ya Kan gak ada yang tau gitu kan Mana yang Bisa dibilang Yang berhati manusia Yang berhati Hewan gitu kan Jadi makanya disitu Ya anggapannya impas lah gitu kan Apa yang dirasakan Lawrence Dan apa yang dirasakan Allah itu Intinya sama Dan yaudah Kita lihat apa yang akan jadi Di episode kali ini Selamat menikmati episode terbaru dari Spy and love Let's go Selamat menikmati episode terbaru Dari Spy and love Let's go Apa Zio Oke Makanya Wajah Mm-mm Itulah manusia gitu kan Giliran dikasih yang Untung gitu kan Mereka lupa gitu Giliran dikasih Untung ya Manusia itu langsung lupa Lupa diri gitu Oke Emang musiknya gak pernah ngecewakan ya Songnya itu Ngena gitu loh On point juga gitu Orangnya juga enak banget lagi Uhhh Mm-mm-mm-mm Mm-mm-mm-mm Mm-mm-mm Mm-mm-mm Mm-mm-mm-mm 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 Mm-mm-mm-mm-mm Mm-mm-mm-mm-mm Mm-mm-mm-mm Mm-mm-mm-mm-mm Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm kalau gue kencengin kepencengan ya kalau gue pelanin kepelanan kalau musik enak solid banget sih lagunya enak jadi enggak enggak bosanin enggak bikin ngantuk dahin Terima kasih. 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 Kualitas. Terima kasih. 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 Coba sih, video kami. Gantuk. Pilihan yang tepat. Bodo ah gue tidur. Bodo ah gue tidur aja lah. Pusing. Gue kayaknya menemukan judul yang cocok sih untuk episode ini. Hmm. 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 Jadi emang. Berarti emang selain. Selain bentuknya yang beda-beda. Eh sudah bentuknya mirip-mirip. Nilainya juga beda-beda. Jadi tirani perak itu yang masih yang popular dan bisa digunakan gitu kan. Atau yang bisa bilang yang paling mudah untuk ditemukan gitu kan. Kayaknya alat tukarannya itu yang paling gampang dipakai itu ya tirani perak itu. Lepas.. Terima kasih. 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 tetap sama, 1 gitu kan, nilainya tetap 1 gitu kan, atau 10 ya tadi ya, 10 apa 1 gitu kan, tetap nilainya kan sama gitu kan semua koin itu nilainya sama sebenarnya gitu kan, tapi balik lagi ke kualitas koinnya itu itu, kalau misalkan ada yang bisa jelasin lebih jelas lagi ya kan, boleh di komentar gue minta maaf ya, gue bener-bener emang bingung banget gitu kan, bingung banget soal mata koin ini tapi nilainya sih apa yang dipikirkan Holo tadi yang soal kualitas, apa tadi, bulu, bulu ya, bulu musang ya bulu musang yang dimana Holo ini pinter banget gitu kan, untuk negosiasi, itu bener-bener bagus sih apalagi triknya yang menggunakan bahasa, wah ini bulunya ini wangi nih ya kan, karena bulunya ini biasanya ini, apa, si musang ini makan buah ya kan, terus bulunya ini, apa, ibar kata nih punya, si musang ini punya kebiasaan makan buah ya kan, tidak pernah makan yang aneh-aneh gitu kan, blablabla gitu lah gitu kan jadi wanginya masih harum, itu bener-bener, itu tuh bener-bener ini banget sih, itu tuh bener-bener trik orang dagang banget sih, dan akhirnya orang jadi tertarik untuk beli, atau bisa, atau ibar kata membeli produk sebut dengan naya tinggi gitu kan, jadi makanya disitu Lorenz belajar banyak sama Holo tadi ya, itu aja di gua, gua bingung, gua gak tau, jadi kalian boleh isi komentar lah gitu kan tapi itu sih, gua balik lagi soal bagaimana anime ini dibikin secara baik gitu kan, jadi baik musiknya, terus juga cara pembawaannya, tadi itu bagus banget sih tapi baik lagi men, karena ini gua ngarep banget romance-nya gitu kan, tadi udah mulai dispel dikit-dikit gitu kan, si Lorenz cemburu gitu kan walaupun tadi sempet ada kayak di-cut gitu loh, ngerti gak loh, tadi kayak ada yang di-cut gitu loh, momennya tuh ada yang di-cut, tapi gua gak tau itu yang di-cut itu apa gitu, apakah memang dari sananya, atau memang ada, ada andegan yang dipotong gitu kan, tapi gak tau sih, mungkin, mungkin karena ini gua nonton di biostation, punya orang gitu kan, jadi mungkin di-cut dari biostation-nya kali, gua gak tau, tapi nanti gua bakal cek lagi sih, untuk memastikannya itu tadi gua yang masih sampai jumpa terakhir dengan anime Spring, apa lagi yang kalian lupa, sehingga gua suka, kalo gak suka, tinggal di-check saja, dan jangan lupa lupa subscribe-nya, agar lu tidak menonton beri gua, dan sampai jumpa lagi, sehingga gua selanjutnya, bye